Intro Saya yakin betul, Bapak Presiden adalah pemimpin pro-kerakyatan. Hatinya akan terketuk. Intro Halo Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir menjumpai Anda di Newsmaker Medcom.id obrolan hangat one on one. Nah, pekan ini program jaminan hari tua atau JHT mendapat perhatian luas dari publik. Demonstrasi yang memprotes keras atas aturan baru JHT ini langsung diresponse oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Menaker menemui dan berdialog dengan wakil-wakil federasi buruh yang berdemo. Nah, apakah pertemuan menaker dengan perwakilan buruh akan menghasilkan jalan keluar dari polemik JHT ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan publik ini, Newsmaker mengundang komunikolog Universitas Pelita Harapan, Bang Emrus Sihombeng. Selamat sore ya Bang Emrus. Selamat sore Bang Mandeligas. Sehat-sehat ya, sehat-sehat selalu Bang Emrus. Terima kasih Bang Emrus atas waktunya Bang. Nah Bang, langsung aja nih Bang. Melihat kontroversi aturan baru JHT ini nih Bang. Baru bisa dicairkan di usia 56 tahun nih Bang. Para pekerja pun langsung berdemonstrasi agar aturan baru JHT ini dicabut nih. Nah, seperti apa nih pandangan Bang Emrus atas polemik pro dan kontra aturan JHT yang baru ini Bang? Baik. Dari perspektif komunikasi karena itu bidang kepakaran saya, belum ada titik temu antara pemerintah dengan teman-teman pekerja atau organisasi pekerja. Oke, baik Bang Emrus mungkin bisa dibilang seharusnya sebelum mengeluarkan peraturan baru, diajak komunikasi dulu gitu Bang Emrus ya. Untuk perwakilan-perwakilan dari buruh ataupun tadi yang Bang Emrus sampaikan, ada sampling-sampling tadi ya Bang Emrus? Suatu hal yang harus dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan publik, karena kita kan negara demokrasi. Demokrasi itu akan berhasil atau pembangunan itu berhasil kalau ada supporting dukungan dari masyarakat. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh orang harus untuk rakyat, bukan untuk katakanlah sekedar hanya membuat peraturan walaupun boleh jadi itu kewenangannya. Demikian. Oke, baik Bang. Nah, aturan baru JHT ini Bang langsung menjadi sorotan nih Bang. Tapi Kemenaker juga langsung bergerak cepat atau merespons menerima 20 orang perwakilan demonstran JHT nih Bang. Diterima langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauzia. Nah, seperti apa Bang Emrus melihat respons menerima ini Bang? Yang langsung menemui para pedemo Bang? Saya kira dari sudut komunikasi suatu hal yang bagus. Artinya bahwa Menteri tidak lagi seorang yang katakanlah menjaga cara atau kementerian menara gading. Tetapi dia temuin. Oleh jadi, dia menjelaskan latar belakang keputusan tersebut. Dan ada manfaatnya kepada masyarakat itu dari perspektif kementerian atau Menteri Tenaga Kerja. Tetapi juga harus disimak, dilihat juga dari perspektif buru. Sehingga nanti bisa terjadi kompromi-kompromi titik temu tertentu. Yang mereka sepakati bersama, apapun itu. Bisa saja peraturan itu dilanjutkan, dipertahankan misalnya. Tetapi ada suatu skema, bantuan yang real kepada para pekerja tersebut. Tidak sekedar hanya jaminan kehilangan pekerjaan misalnya seperti itu. Boleh nggak kementerian menawarkan, oke bagi Anda, bagi Bapak Ibu yang kehilangan pekerjaan. Mendapat suatu tunjangan kehilangan pekerjaan. Dan kami akan menyediakan lapangan kerja buat para pekerja yang boleh jadi putus atau katakanlah PHK. Artinya Kementerian Tenaga Kerja tidak sekedar hanya mengelola daripada BPJS dan lain sebagainya. Tetapi Kementerian Tenaga Kerja kalau menterinya itu punya kreativitas, punya tanggung jawab, juga harus menciptakan lapangan kerja bagi mereka. Nah ada nggak tawaran itu oleh Kementerian terhadap mereka? Bagi yang katakanlah di PHK atau kehilangan pekerjaan misalnya, Kementerian Tenaga Kerja bisa nggak menawarkan disalurkan kebadan usaha milik negara, BUMN menampung semua di situ. Jadi ada semacam ide dan gagasan out of box. Jadi ada tawaran penyelesaian yang sifatnya juga menyelesaikan masalah bagi teman-teman para pekerja atau buru. Nah kenapa tidak saya menawarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja, bina hubungan dengan Menteri Erick Thohir, BUMN, supaya semua BUMN di Indonesia menerima, bukan saya tidak mau disebut kata menampung ya, kenapa saya katakan menerima? Karena BUMN itu bukan milik menteri, bukan milik direksi, bukan milik katakanlah komisaris, bukan milik karyawan, milik bangsa itu. Jadi menerima mereka. Jadi harus hak mereka adalah untuk bekerja tetap ditampung, diterima, atau apapun namanya di Kementerian. Nah kenapa bukan itu dilakukan? Kenapa? Karena Kementerian BUMN adalah milik kita bersama. Jadi jangan satu-satupun pekerja, itu nanti kehilangan pekerjaan, sehingga mereka mengganggu kebutuhan ekonomi mereka, ekonomi keluarga. Nah ini semacam terobosan-terobosan yang harus dibuat oleh Kementerian dengan kerjasama, Kementerian BUMN. Atau memang itu bisa saja Kementerian Tenaga Kerja memberikan usul itu kepada Presiden Joko Widodo. Lalu Presiden Joko Widodo mempertemukan Menteri BUMN. Karena BUMN kita banyak sekali kok bisa mereka dipekerjakan di situ. Dan kemudian, mampukah? Menurut saya mampu. Kurangi saja itu tunjangan-tunjangan direksi itu. Kan Ahok pernah mengatakan tunjangan di Ruk Pertamina begitu luar biasa. Coba dicek. Ahok sudah mengatakan itu. Direksi komisaris sangat luar biasa itu, angka-angka itu. Tunjangan jabatan, fasilitas yang mereka peroleh. Inilah kesempatan kita kebersamaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat kita seperti ini, saya mengatakan supaya Kementerian BUMN menerima mereka menjadi pekerja di BUMN jika ada memang perusahaan swasta. Karena perusahaan swasta nggak bisa kita paksa. Kenapa saya mengatakan? Karena COVID-19 mereka juga mengalami suatu kelesuan ekonomi. Proses katakanlah keuangan mereka juga bisa saja terganggu. Karena bagaimanapun sebagai perusahaan swasta, mereka akan berorientasi kepada profit. Tapi BUMN, badan usaha milik negara. Milik negara. Negara itu siapa? Yaitu rakyat. Jadi bisa saja itu di BUMN membuat suatu kebijakan atas diskusi antar menteri. Demikian. Oke, menarik tadi Bang Emru sampaikan bahwa bila saja Menaker mengajukan usulan untuk ke Menteri BUMN untuk memperkerjakan para buruh yang terdampak PHK nih Bang. Apakah itu memungkinkan Bang? Seperti itu ya? Bisa memungkinkan. Toh di situ, misalnya di situ kan ada direksi. Ada pemisaris. Katanya kan mereka itu orang profesional. Kalau tidak bisa ya mundur saja. Berarti tidak orang profesional. Artinya bagaimana membuka perusahaan negara itu ekstensifikasi. Dan ada di situ kan atas lasar kapabilitas mereka dipilih di situ kan. Ada ahli bisnis, ada ahli keuangan, ada ahli apa. Kalau begitu saya pertanyakan keahlian mereka. Begitu loh. Jadi kita tantang mereka itu. Karena kalau kita lihat ketika mereka duduk di situ kita lihat dua canak. Wah karena punya keterampilan, kehebatan di bidang finansial, kehebatan di bidang marketing. Dia melakukan katakanlah sangat skillnya, manajer skill, technical skill. Dan begitu. Nah sekarang ini saatnya kita tantang mereka itu. Tanda kutip tantang ya, tunjukkanlah kemampuan teman-teman direksi dan komisaris itu. Sehingga bisa enggak? Katakanlah misalnya. Katakanlah perusahaan Pertamina atau PLN atau apapun. Bisa enggak dibuka suatu ekstensifikasi-ekstensifikasi lainnya? Katakanlah membuka usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai pekerja atau sebagai mereka menyeluruhkan modal. Dari mereka tetapi di bawah katakanlah arahan atau bimbingan daripada para direksi, para komisaris, para profesional yang ada di situ. Karena saya ikuti berita selalu dikatakan orang-orang di BUMN orang profesional semua. Ini ditantang sorry, ini harus kukatakan ini. Jadi ini tantangan bagi mereka. Jadi tidak ada alasan mereka untuk menolak. Kalau tidak mundur. Berarti tidak punya kemampuan di bidang profesional, leadership skill dan managerial skill. Demikian. Oke baik Bang Ambrose. Nah tuntutan demonstran juga ini jelas nih Bang. Menuntut pembatalan aturan baru JHT. Paling lambat 2 minggu ke depan nih Bang. Nah menurut Bang Ambrose nih apa yang harus dilakukan pemerintah nih Bang? Kalau saya dari aspek saya dan sekaligus kepakaran saya harus dalam kebijakan itu kan peraturan itu kan pesan komunikasi. Ya peraturan itu pesan komunikasi. Pesan yang efektif adalah orientasi kepada halayak sasaran. Pakar komunikasi dari Indonesia mengatakan, Alimut Tarhuta Suhut mengatakan sebagai berikut. Komunikasi akan efektif kalau orientasi kepada halayak sasaran. Saya menyarankan kepada kementerian tenaga kerja dan ibu menteri. Dan itu sudah saya katakan di ruang publik. Nah sebaiknya itu ditunda atau dibatalkan saja itu. Jadi saya mengambil sikap. Karena sebagai seorang akademisi juga harus berani mengambil sikap untuk lebih baik untuk masyarakat dan rakyat. Menurut pandangan saya, saya setuju dengan permintaan daripada teman-teman buruh supaya itu dibatalkan atau direvisi atau apapun namanya. Karena apa? Ini kan masalah situasi kita yang daripada COVID-19. Dan ini kalau kita analogikan, ini semacam tanda kutip musim kemarau ini. Dari sisi ekonomi mereka di PHK. Dan boleh jadi nanti di bulan Agustus ini bisa lebih banyak lagi PHK. Begitu kan? Nah bisa jadi. Ini hipotesis saya. Bukankah lebih berguna setetes air di musim kemarau daripada seember air di musim hujan. Nah bukankah kita sekarang karena COVID-19, terutama teman-teman, para pekerja atau buruh. Bukankah mereka menjelang atau sudah berada pada musim kemarau tanda kutip dari sudut ekonomi. Nah ini, oleh karena itu kita harus berempati. Bahkan saya menyarankan kepada pemerintah. Kenapa tidak? Itu jadi ditambah juga selain hak mereka dan itu uang mereka. Pemerintah memberikan sumbangan kepada mereka. Yang paling menarik, Bang Mandelika. Coba kita lihat. Dengan COVID-19 ini, Kementerian Sosial memberikan sumbangan enggak? Kepada masyarakat, kepada terkena dampak PHK. Oke, Bang Embrus. Nah sampai dengan kita rekaman Newsmaker hari ini nih Bang. Demonstrasi masih berlangsung nih Bang di Kemenaker. Nah, apa artinya ini Bang? Berarti dari sudut pesan komunikasi. Yaitu peraturan itu kan pesan komunikasi. Belum memenuhi kebutuhan para yang demo. Demo itu Bang, selain mereka mengucapkan pesan-pesan, mungkin apalah kalimat yang mereka guna. Kehadiran mereka itu pesan. Lambang non-verbal. Artinya mereka menolak daripada pesan itu. Jadi kehadiran itu lambang non-verbal. Oke, baik Bang Embrus. Nah, terkait rencana Syed Iqbal mengajukan dugatan ke PT UN soal aturan baru JHT ini, seperti apa nih tanggapan Bang Embrus? Saya kira sangat setuju. Dan itu hak. Dan itu suatu jalur yang memang konstitusional dan sesuai hukum. Dan itu harus kita apresiasi. Tetapi apapun keputusan hukum nanti, kita harus para pihak menghormati. Harus begitu. Sebagai negara demokrasi, juri kita itu adalah hukum, tentu dengan dalam ini juga termasuk di dalamnya Pak Aparat Tukum. Apapun yang mereka putuskan nanti. Bisa saja memuaskan para buruh atau tidak memuaskan, tetapi kita harus secara dewasa menerima keputusan tersebut. Tetapi bukan berarti menerima lalu tuntutan berhenti, tidak boleh. Tetapi kita harus satria membahasnya, membicarakannya dengan kepala dingin. Boleh jadi keputusan, katakanlah menguntungkan buruh, kementerian harus mentah hati itu. Tapi bisa saja kementerian juga menjelaskan lagi berikutnya. Tapi mentah hati iya, dibikin juga pihak buruh atau organisasi. Anggaplah keputusan tidak berpihak kepada buruh. Tetapi itu harus dihormati dalam pengertian yang saya maksud. Walaupun diajukan lagi proses dialog, silahkan saja. Terus dijalankan, tetapi dengan batas-batas etika, kesopanan, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Baik, jadi sikap Syed Iqbal untuk mengajukan ke PT WNI ini sudah ideal ya, Bang Emrus ya? Sangat tepat secara juris formal, dan itu ideal, dan itu baik, dan kita harus apresiasi, dan saya termasuk yang mendukung itu. Oke, Bang, ini komisi 9 DPR RI juga menyayangkan kemenakar tidak mengampanyekan terlebih dahulu program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sebelum merilis aturan baru tentang JHT. Nah, sebab pekerja mengira jika kena PHK, akibat pandemi, JHT tidak bisa cair. Tapi ternyata sudah disiapkan JKP nih, Bang. Nah, bagaimana Bang Emrus melihat sosialisasi JHT dan JKP ini, Bang? Baik. Sosialisasi mengenai itu, kalau memang efektif dan menguntungkan pihak buruh, saya kira tidak ada. Demo. Tetapi kan karena tidak tertangkap, dan kemudian isinya tidak menguntungkan buruh, ya Demo lah. Dan Demo itu hak demokrasi. Baru kemudian, sosialisasi kan itu persoalan komunikasi. Komunikasi itu tidak asyik dan menyampaikan, Bang Bu. Tapi menampung juga menerima. Sehingga ada perubahan pesan. Perubahan pesan itu perubahan pada peraturan. Peraturan kan pesan. Saya menyarankan untuk ini tidak dilakukan. Kalau ini dilakukan, saya tidak setuju. Oke. Nah, Bang Emrus, Menaker juga saat menegaskan bahwa peserta BPJS masih bisa kok mengambil JHT sebelum usia 56 tahun. Tapi ada berbagai persyaratan nih, Bang Emrus. Nah, Bang Emrus, misalkan informasi soal ini dikampanyekan. Mungkinkah gelombang penolakan aturan baru JHT ini bisa berkurang nih, Bang? Apakah ini cuma masalah komunikasi ya, Bang? Tidak hanya. Jadi, komunikasi bukanlah satu-satunya menyelesaikan masalah. Tetapi komunikasi sangat penting di dalam penyelesaian masalah. Misalnya, bisa dicairkan sebelum 50 tahun. Kalau, ada kalau kan? Berarti ada suatu peraturan, ada suatu... Syarat, ya. Misalnya, coba dicek dulu. 30% misalnya. Begitu, coba dicek dulu. Benarkah itu? Nah, 30% bisa dicairkan. Berarti 70% tidak boleh dicairkan. Kalau sudah nyawa di leher ini, Pak, di mana itu? 30%? Jadi, tolonglah. Jadi, janganlah menempatkan rakyat itu pada posisi yang tidak kritikal gitu loh. Jika. Kalau mana lebih baik? Bisa dicairkan jika dibanding. Dicairkan. Tanpa pakai jika. Terterhana. Langsung kita dikotomi saja. Bisa dicairkan jika. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Kita balik. Pertanyaannya. Cairkan tanpa pakai jika. Karena itu hak mereka. Oke, Bang Embrus. Sebagai statement terakhir nih, Bang Embrus. Apa pesan Bang Embrus baik ke Kemenaker maupun kepada para pekerja nih, Bang Embrus? Silahkan, Bang. Baik. Saran saya yang pertama adalah tidak ada salahnya dilakukan pertemuan antara Rep Naker, Menteri BUMN, Kementerian Sosial dipimpin oleh paling tidak Menko. Atau kalau tidak Presiden. Menko-nya siapa? Bapak Air Langga Hartarto, sebagai Menko Perekonomian, sebagai representasi Bapak Presiden. Kalau boleh dipimpin Bapak Presiden, saya kira sangat lebih baik lagi. Hasil pertemuan itulah menjadi suatu keputusan. Saya yakin betul, Bapak Presiden adalah pemimpin pro kerakyatan. Hatinya akan terketuk melihat kenyataan ini. Itu yang pertama. Bisakah itu ditampung Kementerian BUMN? Saya yakin. Cuma enggak enak saja saya katakan. Mohon maaf to say, kalau aku Menteri BUMN bisa melakukan. Kan tapi enggak enak saya mengatakan begitu. Bisa itu. Karena di sana ada profesional-profesional, direksi dan komisaris yang sangat luar biasa. Dan jabatan-jabatan dikata di bawah itu menurut Kementerian selama ini adalah orang-orang hemat ada di sana. Jadi kita sekaligus uji keprofesionalan mereka. Karena ini persoalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kesempatan Kementerian BUMN menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Oke, baik. Terima kasih komunikolog Universitas Pelita Harapan, Bang Emrus Yehombing, atas waktunya, atas diskusinya pada sore hari ini, Bang. Salam sehat selalu, Bang Emrus. Salam sehat, salam sehat. Baik, terima kasih. Newsmaker pekan ini sudah selesai. Kita berbincang dengan Bang Emrus Yehombing. Kita akan bertemu pekan depan dengan narasumber dan topik menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!